Intro Konvoy Boboto menyambut pemain versi Bandung yang baru saja juara Liga 1 memakan korban jiwa. Musibah warga tewas dalam konvoy Boboto ini terjadi di flyover Pasopati atau flyover Muhammad Kusumaatmaja, kota Bandung pada 1 Juni 2024. Warga yang tewas itu diketahui seorang pelajar warga Cilenyi, Kabupaten Bandung. Kanit Gakum Satlantas Perwestabes Bandung, AKP Arief Saepul Haris, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban yang diketahui bernama Muhammad Kadian itu terjatuh dari mobil saat ikut konvoy Boboto. Saat korban berada di atas kendaraan yang melaju dari arah timur ke arah barat di flyover Pasopati, diduga terjatuh dari kendaraan, mengalami luka, dan meninggal. Menurutnya, korban saat itu langsung dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Pihaknya belum mengetahui secara pasti jenis kendaraan yang ditumpangi oleh korban. Sedangkan, korban saat ditemukan tidak menggunakan atribut Boboto sehingga masih dalam penyelidikan tuntasnya. Direktur utama PT Persib Bandung, Glenn Sugita, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang turut andil membantu Persib Bandung menjadi juara Liga 1 musim ini. Glenn mengungkapkan keberhasilan Persib jadi juara Liga 1 musim ini tidak lepas dari dukungan para Boboto yang selalu membakar motivasi squad Persib Bandung, hingga kembali menjadi juara setelah 10 tahun. Ini bukti keberhasilan Persib sampai sejauh ini, saya kira semua elemen dari stockholder yang ikut andil Persib juara karena Boboto. Boboto terbesar di dunia, termasuk Asia, karena kalian semua kita bisa menjadi juara. Itu kunci keberhasilan dari Persib Bandung. Jadi nomor satunya saya lihat juga Boboto sudah menjadi lebih dewasa dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih karena dari setiap pertandingan jauh lebih tertib, dari pihak kepolisian juga mengatakan sekarang lebih mudah mengatur Boboto, karena sekarang Boboto jauh lebih tertib. Mantan pelatih Persib Bandung, Luismia, secara tersirat menyampaikan ucapan selamat kepada squad Maung Bandung yang sukses menjadi juara Liga 1 musim ini. Meski tidak menuliskan kalimat secara langsung, tetapi Luismia merepost foto undahan akun Instagram Persib Bandung di Instagram Stories-nya. Sesaat setelah Maung Bandung memastikan meraih gelar juara Liga 1. Sebelumnya Luismia sempat diam hingga disenggol netizen yang kebanyakan adalah Boboto di dalam kolom komentarnya pada postingan akun Instagram-nya. Salah satunya, seperti disampaikan akun Ed Jemmy Nurjaman, pura-pura nggak tahu. Sekarang Persib diambang juara. Tulis beberapa jam sebelum laga final leg kedua. Setelah Persib menjadi juara, sejumlah netizen kembali membanjiri kolom komentar postingan Luismia. Beberapa diantaranya tetap menyampaikan terima kasih kepada Luismia dan juga Robert Albert yang turut berjasa membangun fondasi tim Persib saat ini hingga menjadi juara tuntasnya.